Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Rumah Bunai Apa kabar bunda-bunda sayang Semoga bunda-bunda disana sehat Kalau bunai disini Alhamdulillah sehat Oke Kali ini bunai mau masak gulai Gulai khasnya Orang Sumatera Barat Ini adalah gulai Ala-ala bunai Nah bumbunya seperti biasa Satu genggam bawang merah Satu genggam cabai merah Terus Ini bunai juga pakai cabai rawit Sekitaran 10 buah Terus ini pakai jahe Satu ruas, kunyit satu ruas Lengkuas satu ruas Terus bunai juga pakai Marica dan ketumbar Secukupnya Oh iya disini bunai pakai santan kental Ini santannya Bunai beli setengah kilo Kemarin sore Dan bunai simpan Kedalam freezer Nah ini santan kental ya Santan asli Nah oke Ini santannya udah mencair Kalau udah mencair kayak gini Gak boleh ditinggal-tinggal lagi ya Biar gak pecah santan Kalau udah mendidih Baru bisa ditinggal-tinggal Tapi kalau belum mendidih Belum boleh ditinggal-tinggal Agar santannya gak pecah Oke disini bunai juga Tambahin cabai setan ya Cabai setannya ini Untuk bunai Ya bunai kalau makan Kalau gak pedas Rasanya kurang mantul Jadi setiap bunai masak Kalau ada cabai setan Pasti bunai tambahin Oke disini Di daunernya Daun salam Sama daun jeruk 5 lembar 5 lembar Terus daun kunyit 1 lembar Terus Serai 1 batang Dan ini dimasak Sampai mendidih Setelah itu Baru kita masukkan Campurannya Atau lau pauknya ya Oke Alhamdulillah Ini santannya Udah masak Udah mendidih Saatnya kita masukkan Campurannya Nah Ini yang bunai masukkan Ini kentang ya Bunai pakai kentang 2 buah Terus dipotong Sesuai selera Masing-masing Kalau bunai Kalau kentang itu Paling bunai Jadikan potongan 4 ya Karena kan digulai Dan ini langsung Bunai masukkan Campurannya lainnya Yaitu Si kikil Nah kikilnya Ukurannya sebesar itu ya Karena Ini kikil udah dipotong Sama penjualnya Nah jadi Jadi sampai rumah Tinggal dibersihkan Dan dimasak Gitu Ini kikil bunai beli Setengah kilo ya Harganya Rp20.000 Gitu Nah Kalau dua Apa? Kalau setengah kilo ini Kalau dipotong ukurannya Sebesar itu Bunai dapat 13 atau 14 potong Lumbayan banyak ya Oke Ini kita masukkan semuanya Tidak ada yang bunai simpan Jadi Setengah kilonya Langsung bunai masak Dan ini Yang bunai masak dulu Yaitu Yang keras-keras aja ya Seperti kentang Dan kikil Setelah itu Baru kita masukkan Campuran yang lainnya Oke Saatnya kita tes ya Keempukannya Nah Ini bunai tes Dan ternyata Si kentangnya Udah mateng Baru kita Kikilnya juga Udah mateng Saatnya Kita masukkan Si campuran lainnya Yaitu Telur Nah disini bunai Pakai telur Empat butir Nah Karena kalau Pakai kikil aja Kayaknya Tidak cukup Kalau untuk Satu harian Kayaknya Tidak cukup Jadi bunai Tambah Telur Rebus Oke Seperti biasa Kalau bunai Masak gulai telur Telurnya selalu bunai Tusuk-tusuk Pakai garpu Tujuannya Agar Bumbunya Lebih cepat Meresap Ke telurnya Biar lebih Amantul Gitu Ya kan Biar lebih cepat Meresapnya Gitu Oke Amanyus Amanyus Lebih mantap Jadi menu bunai Yang sebanyak ini Yang seenak ini Yang semantap ini Kisaran Habisnya Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 50.000 Ya kan Kalau udah beli Udah lebih dari Rp 50.000 Jadi mau makan enak Satu keluarga Cukup dibeli bahannya Dan dimasak Di rumah Kalau makan di luar Cukup Sekali-kali aja Jangan sering-sering Ntar habis duitnya Kan Gak jadi nabung Oke Alhamdulillah Udah selesai bunai Masak Nah Seperti inilah Penampakan menu bunai Hari ini Rasanya itu Jangan ditanya Rasa itu mantu Dan bikin ketagihan Jadi bunda-bunda Yang mau coba Resep bunai Silahkan dicoba Pasti Gak nyesel Nah Keliatannya aja Udah enak kan Oke Saatnya makan Nah Seperti inilah Menu mewah bunai Hari ini Penampakannya Kalau menurut bunai Ini sangat mewah ya Tapi gak tahu Dengan bunda-bunda lain Tapi kalau menurut bunai Ini mewah Karena ada kikil Ada kentang Ada telur Ada kecam panjang Ada kerupu jengkol Dan ada bakwan Alhamdulillah Untuk menu hari ini Oke Saatnya makan Oke lah Bunda udah selesai makan Ini bunai lanjut Rutinitas bunai yang lain Yaitu cuci piring Video makannya Apa ya Sebenarnya ada Tapi gak tahu Tiba-tiba Video bagian makannya Hilang Entah hilang Entah gimana Bunda gak tahu Jadi Yaudah Videonya lanjut Ke rutinitas bunai yang lain Yaitu cuci piring Karena udah selesai makan Lanjut bersih-bersih Udah selesai bersih-bersih Baru kita Tidur-tiduran Sambil Main HP Macam itu Tidur-tiduran Tidur-tiduran Oke Alhamdulillah Bagian cuci piringnya Udah selesai Ini lanjut bunai Mau Nyalin Sabun cuci piringnya Kedalam botolnya Tapi sebelum disalin Ini bunai Cuci dulu botolnya ya Biar Bersih gitu Oke Jangan Salah fokus Ke Apanya ya Ke lubang Pembuang Air Atau Lubang wastafelnya Atau Ke kerannya Karena Yang udah lama Ikutin bunai Pasti tahu kan Air bunai Macam mana Ya Airnya kuning Jadi Ngaruh lah Kesemuanya Macam itu Oke Ini semua botol Apa Sabun pencuci piringnya Udah bersih Saatnya kita salin Sabunnya Kedalam botolnya Nah Yang mau tanya Bunai beli botol Sabun cuci piringnya Dimana Langsung aja Lihat di deskripsi ya Itu linknya Udah bunai selipkan Jadi tinggal Ditekan aja Linknya Harganya Kalau gak salah Berapa ya 27 ribu Kalau gak salah ya Kalau gak salah Tapi kalau mau Lihat langsung Silahkan Ditekan aja Linknya ya Oke Oke Bunai Oke Pemindahan sabun ke botol Udah selesai ya Dan ini lanjut Bunai Bersih-bersih Meja kompor Sama Washtafelnya Seperti biasa Bunai Kalau selesai cuci piring Air sisa cuci piringnya Bunai buang ya Bunai gak mau pakai Untuk kedua kalinya Gitu Oke Alhamdulillah Cuci piringnya Udah selesai Bersih-bersihnya Udah selesai Bunai Mau lanjut Belanja Ke pasar kaget Jadi Sambil nunggu Pak Su pulang Bunai mau Salin dulu Nisi Kerupuk jengkol Kedalam wadah Karena ini Baru Bunai beli ya Sama Keluarga Pak Su Jadi ini Bunai beli Satu kilo Harganya Rp120.000 Ini Kerupuk jengkolnya Asli ya Tanpa campuran Dan Udah dipastikan Rasanya itu Mantul banget Nah Kalau di rumah Bunai ini Yang namanya kerupuk Wajib banget Ada ya Karena Kalau makan Tanpa kerupuk Rasanya itu Kurang mantul Kurang Ada Rasanya kurang Jadi Kalau di rumah Bunai ini Yang namanya kerupuk Satu bulan Habisnya Satu kilo Jadi Kalau kerupuk ini Bunai beli Tergantung Keuangan Bunai juga sih Kalau Bunai lagi Ada uang Pengeluarannya sedikit Bunai beli kerupuk jengkol Tapi Kalau pengeluarannya Banyak Bunai beli kerupuk emping Kalau kerupuk emping Kan satu kilo Wajibnya Rp80.000 Biasanya Bunai Kalau beli kerupuk emping Yang pakai Dusan Kalau pakai Dusan Kerupuknya Apa Ukurannya Besar-besar Terus Kalau digoreng Garing Gak Bantet Jadi Bunai Kalau beli kerupuk emping Sukanya Yang Dusan Oke Seperti Ini dulu lah Video Bunai Kali ini Karena Pak Su Sudah datang Saatnya Bunai Pergi ke Pasar Kaget Terima kasih Bunai-bunai sayang Yang telah Mengikuti Rutinitas Bunai Hari ini Jangan lupa Subscribe-nya Like-nya Share-nya Dan komen-nya Agar Bunai Semakin semangat Buat videonya Dan Apa lagi ya Semoga Video Bunai Kali ini Bermanfaat Untuk Bunda-bunda Semuanya Wassalam Mua Mua Tanti Tribut L